Intro Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini Ini adalah video ketiga tentang narsistik injuri Kita udah bicara tentang apa itu narsistik injuri Dan di video sebelumnya, kita udah belajar tentang Apa saja yang bisa menyebabkan seorang narsistik Itu mengalami narsistik injuri Nah, sekarang di video ini kita mau membahas nih Ketika misalnya seorang narsistik mengalami narsistik injuri Respon atau narsistik injuri Apa yang biasanya mereka perlihatkan Kepada pribadi yang menyebabkan mereka mengalami narsistik injuri tersebut Kita akan belajar tentang beberapa hal Sehingga ketika teman-teman mengalami hal ini Teman-teman mungkin bisa tahu Kalian mungkin saja, entah secara sengaja Atau secara tidak sengaja Sudah membuat narsistik yang mungkin kalian kenal Itu mengalami narsistik injuri Oke ya, mari kita mulai Yang pertama, yang paling umum teman-teman Ketika misalnya seorang narsistik itu merasa tersakiti Atau mengalami injuri Paling umum itu adalah narsistik rage Atau kemarahan Ini sesuatu yang dalam ternyata kutip normal ya Karena kita sebagai manusia juga Ketika kita merasa tersakiti Respon alamiah kita Itu pasti merasa marah Narsistik rage ini nanti kita akan coba bahas secara lebih detail Intinya adalah ketika seorang narsistik mengalami narsistik injuri Dia kemudian marah dan merespon itu Dan menyerang orang yang menurut dia Itu sudah menyakiti dia Nah serangannya itu bisa secara verbal Ataupun secara fisik Ini memang cenderung lebih dilakukan oleh seorang over narsistik Walaupun seorang cover narsistik juga bisa melakukan hal ini Selain respon dari tasa sakit tersebut Serangan yang dilakukan oleh seorang narsistik tersebut Juga merupakan cara dia untuk menunjukkan bahwa Masih punya kekuatan Masih punya kontrol Dan masih punya dominasi terhadap orang yang menurut dia Menyerang dia Yang kedua teman-teman Itu adalah pasif agresif Berlawanan dengan narsistik rage Ketika seorang narsistik itu kemudian terang-terangan Melakukan serangan kepada orang yang menurut dia menyakiti dia Pasif agresif justru merespon dengan cara kebalikan Justru tidak menunjukkan kemarahan Tetapi justru mencoba menyerang secara halus Oke Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu Teman-teman bisa simak video ini Narsistik dan pasif agresif Salah satu pasif agresif yang paling banyak dilakukan oleh seorang narsistik Ketika mereka merasa tersakiti Itu adalah silent treatment Kecenderungannya Ini lebih banyak dilakukan oleh seorang Cover narsistik dibanding over narsistik Walaupun seorang over narsistik juga bisa melakukan ini Silent treatment ataupun pasif agresif yang dilakukan oleh seorang narsistik Ketika mereka merasa tersakiti Ini adalah juga sebuah cara bagi seorang narsistik Untuk menunjukkan Bahwa dia masih punya kontrol terhadap orang tersebut Atau suplainya tersebut Selain itu Pasif agresif ini juga dilakukan oleh seorang narsistik Sebagai cara dia Untuk menghukum Supplynya dia Yang menurut dia Sudah menyakiti dia Dan menyebabkan dia Mengalami narsistik injuri tersebut Dimana tujuan akhirnya Itu adalah membuat si korbannya tersebut Merasa menderita Oke Yang ketiga Ketika seorang narsistik itu mengalami narsistik injuri Itu adalah mereka melakukan denial Jadi salah satu penyebab narsistik injuri itu kan adalah Ketika seseorang misalnya Mengkonfrontasi mereka Terhadap kesalahan yang mereka perbuat Mengkonfrontasi mereka Terhadap apa yang mereka lakukan Bagi seorang narsistik Ingat mereka punya grandios Untuk menutupi Harga diri mereka yang rapuh Ketika seseorang mengkonfrontasi mereka Itu menyebabkan narsistik injuri Karena itu berarti menunjukkan kepada mereka Bahwa mereka itu tidak sempurna Mereka itu tidak sebesar yang mereka tampilkan Nah ketika itu di challenge Teman-teman Respon mereka Itu pasti akan melakukan denial atau penyangkalan Kenapa? Karena denial atau penyangkalan tersebut Itulah yang mempertahankan topeng grandiosnya mereka Mempertahankan keadaan dimana bahwa Mereka itu adalah orang yang sempurna Dan tidak bisa melakukan kesalahan Sehingga apapun yang terjadi Walaupun mereka melakukan kesalahan Mereka akan tetap menyangkal ketika mereka dikonfrontasi Yang keempat itu adalah Devaluation atau Devalue Oke? Nah kalau ini Teman-teman mungkin juga Anda tahu ya Jadi gini Ketika misalnya Seseorang membuat seorang narsistik itu Mengalami narsistik injuri Itu kan menyerang harga dirinya mereka Itu kan dalam tanda kutip Bagi mereka Itu merendahkan harga diri mereka Membuat citra mereka Menjadi lebih rendah Itu tentu merupakan sebuah ancaman bagi mereka Nah tentu saja itu kan menyebabkan narsistik injuri Ketika itu terjadi Salah satu hal yang paling sering dilakukan oleh seorang narsistik itu adalah Dia akan menyerang balik korbannya Dengan cara menghancurkan reputasi korbannya Jadi ketika mereka misalnya dikonfrontasi akan kesalahan mereka Atau ketidakmampuan mereka Atau kebohongan mereka misalnya Untuk mempertahankan image mereka Bukannya mereka memperbaiki diri Atau mengakui kesalahan mereka Atau meminta maaf akan kesalahan mereka Mereka justru menyerang balik orang tersebut Menghancurkan kredibilitas orang tersebut Supaya Mereka bisa kembali menaikkan citra diri mereka Dan juga menghancurkan atau menyakiti orang yang melakukan itu kepada mereka Jadi proses devaluasi tersebut Adalah cara seorang narsistik Untuk mempertahankan image mereka Mempertahankan dominasi mereka Sekaligus melarikan diri mereka Dari kritik yang diajukan kepada mereka Ini adalah salah satu hal favorit Yang juga biasa dilakukan oleh seorang narsistik Untuk menyelamatkan diri mereka dari kehancuran image Ketika mereka mengalami narsistik injuri Selanjutnya nomor lima teman-teman Salah satu hal favorit lain Yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik ketika mereka mengalami narsistik injuri Itu adalah playing victim Atau bersikap seolah-olah mereka adalah korban Jadi ketika mereka dikonfrontasi akan kesalahan Atau apapun yang mereka perbuat Yang membuat mereka kemudian mengalami narsistik injuri Mereka mencoba membalikkan keadaan Dengan bersikap seolah-olah mereka adalah korban Ini tujuannya adalah membalikkan keadaan Supaya mereka bisa mendapatkan simpati Dan kemudian mendapatkan dukungan dari orang lain Jadi ketika misalnya orang normal Ketika mereka dikonfrontasi akan kesalahan mereka Atau tanggung jawab mereka Mereka melihat ke dalam dan berusaha memperbaiki diri Seorang narsistik tidak akan melakukan hal tersebut Mereka justru mencoba membalikkan keadaan Mencoba melarikan diri Dari kesalahan yang mereka perbuat Atau tanggung jawab yang harusnya mereka tanggung Dengan memposisikan diri mereka sebagai korban Dan membuat orang lain Ataupun orang yang mencoba mengkonfrontasi mereka Justru kemudian menjadi merasa bersalah Kepada si narsistik Dan yang terakhir teman-teman Salah satu respon yang dilakukan oleh narsistik Ketika mereka mengalami narsistik injuri Itu adalah ketika mereka melakukan proyeksian Oke Ketika seorang narsistik mengalami injuri Mereka mungkin saja menyadari Siapa diri mereka sebenarnya Nah kita tahu ketika seorang narsistik Mau melarikan diri Dari kenyataan tentang siapa diri mereka sebenarnya Mereka biasa melakukan proyeksian Artinya proyeksian itu adalah sebuah cara Bagi seorang narsistik untuk melarikan diri Dari kenyataan hidup mereka Tentang siapa diri mereka sebenarnya Dengan menciptakan sebuah dunia realita Dimana mereka tidak melakukan kesalahan Dan salah satu cara untuk melemparkan Kesalahan mereka tersebut Itu adalah melemparkan Apa yang menjadi kejelekan mereka Dilemparkan kepada orang lain Termasuk kepada orang yang menkonfrontasi mereka Atau menyebabkan mereka mengalami narsistik injuri Proyeksian itu adalah salah satu teknik paling favorit Yang digunakan oleh seorang narsistik Untuk melarikan diri dari kenyataan hidup mereka yang sebenarnya Jadi bagi kalian yang sering berinteraksi dengan seorang narsistik Pasti kalian akan sering mendapati kenyataan bahwa Ketika kalian mencoba berkonfrontasi dengan seorang narsistik Dia justru akan membalikkan keadaan Dan mengatakan bahwa kalianlah orang yang melakukan apa yang dia lakukan tersebut Atau dia mencari pihak lain yang dia tempatkan Sebagai pihak yang melakukan kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh si narsistik Teman-teman bisa nonton video ini Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proyeksian Nah teman-teman itu adalah beberapa hal yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik Ketika mereka mengalami narsistik injuri Semoga video ini berguna Sampai jumpa di video berikutnya